Jemur yang paling umum dibudidayakan dan mudah ditemui di pasaran adalah jamur tiram dan jamur kancing. Kedua jenis jamur ini juga sudah kita bahas pada episode sebelumnya. Jamur budidaya juga tidak hanya diperuntukkan untuk keperluan konsumsi, tetapi juga untuk keperluan pengobatan. Hal ini karena kandungan nutrisi jamur yang lengkap dan kandungan antioksidan yang tinggi. Potensi produksi jamur dinilai sangat besar dan dapat menciptakan peluang bisnis. Budidayanya juga terhitung mudah dilakukan dengan pengendalian kelembaban pada ruangan khusus. Pada video kali ini, rekayasa teknologi akan mengajak kalian untuk melihat tahapan proses budidaya jamur maitake di Jepang. Jamur ini dikenal dengan banyak manfaat yang melimpah bahkan mendapat julukan Raja Jamur. Jamur maitake hidup di habitat khusus yang sensitif, sehingga jamur ini tergolong langka. Jamur maitake termasuk jenis jamur manja yang tidak bisa hidup di sembarang kondisi. Bahkan, habitat yang pernah ditumbuhi maitake hari ini, belum tentu bisa ditumbuhi lagi di tahun depan di alamnya. Ini karena hidup jamur maitake sangat bergantung pada kadar oksigen, karbon dioksida, kelembaban, suhu, dan intensitas cahaya. Sang penemu teknik budidaya maitake, Yoshinobu Orodaira, menghabiskan 40 juta dolar untuk merancang khusus ekosistem ruangan jamur maitake. Sehingga memiliki kondisi lingkungan menyerupai tempat asalnya. Hingga saat ini ada sekitar 600 ton jamur maitake yang dihasilkan dari lahan tersebut setiap tahun. Jamur-jamur ini tumbuh secara alami tanpa tambahan pupuk kimia dan pestisida. Pembudidayaannya pun dikontrol melalui komputer yang menjaga agar kondisi lingkungan tetap stabil sehingga kualitas jamur maitake dapat tumbuh dengan alami. Pada kali ini kita akan berkunjung ke petani jamur di Jepang tepatnya di kota Shirosato di prefektur Ibaraki. Kegiatan ini dimulai dengan proses pembuatan media tanam. Pekerja akan mengangkut serbu gergaji kayu oks dengan compact track loader menuju mesin mixer besar yang akan mencampurkannya dengan air dan bahan lainnya. Media tanam ini terdiri dari 90% serbu gergaji kayu oks dan sisanya adalah campuran tepung jagung, tepung gandum, tepung coklat, air, dan serta mikronutrisi yang semuanya adalah bahan organik. Setelah semua bahan tercampur dengan rata, mesin selanjutnya membawa media tanam menuju ke ruang pengisian media tanam yang menggunakan media botol. Botol ini berisi antara 800 hingga 1000 ml. Sekali pengisian, mesin ini dapat mengisi hingga 16 botol sekaligus. Botol diisi media tanam dengan cara digetarkan, kemudian mesin menekan untuk memadatkan media tanam. Setelah terisi penuh, mesin selanjutnya akan menutup botol. Sementara itu, media tanam ini juga dapat digunakan untuk media tanam jamur lain seperti jamur buna shimeji. Khusus untuk jamur buna shimeji, mesin akan memasukkan media tanam ini ke dalam plastik atau bagelok dengan bobot 2,9 kg. Proses selanjutnya adalah proses sterilisasi. Baik media tanam polybag maupun botol selanjutnya ditata dan dimasukkan ke dalam mesin penguapan. Alat ini dapat menampung 1.152 botol sekaligus. Alat ini bekerja dengan menghembuskan uap panas untuk mematikan bakteri dan cendawan yang mungkin terdapat pada media tanam. Media tanam ini akan dikukus kurang lebih selama 1 jam dalam suhu 110 derajat Celcius. Setelah proses sterilisasi selesai, botol-botol ini akan dikeluarkan dan dimasukkan ke ruang pendinginan. Botol-botol ini akan dibiarkan untuk mendingin secara alami yang biasanya membutuhkan waktu antara 6 hingga 7 jam. Langkah selanjutnya adalah inokulasi. Proses inokulasi dilakukan oleh mesin secara otomatis dengan pengawasan para pekerja. Sebelum memasuki ruangan inokulasi, pekerja diwajibkan menggunakan pakaian khusus, masker, dan melewati ruangan sterilisasi untuk memastikan pekerja tidak membawa bakteri atau penyakit dari luar. Selanjutnya, botol-botol ini dilewatkan ke mesin yang akan memasukkan bibit jamur maitake ke dalam botol. Setelah diinokulasi, botol berisi bibit jamur maitake akan disimpan di ruang khusus selama kurang lebih 2,5 bulan. Tujuannya agar miselium jamur tumbuh memenuhi botol. Ruang penyimpanan memiliki kondisi kelembaban 60% dan suhu 25 derajat Celcius. Selanjutnya, setelah miselium jamur tumbuh memenuhi botol, pekerja akan memindahkan ke ruang pembesaran. Di ruang ini, pekerja akan menata botol dalam kondisi miring dan melepaskan tutup botol. Di ruang pembesaran, pekerja mengatur kelembaban pada 90% dan suhu 20 derajat Celcius. Sementara itu, untuk bageluk jamur bunasimeji, ketika miselium jamur sudah tumbuh memenuhi plastik, pekerja akan mengempas plastik dari media tanam yang selanjutnya media tanam ini akan digantung di ruang pembesaran hingga waktu panen tiba. Setelah kurang lebih satu minggu di ruang pembesaran, jamur maitake siap untuk dipanen. Pekerja akan segera memetiknya setelah jamur mekar dengan sempurna. Kemudian di ruang pengemasan, pekerja akan menata jamur di nampan plastik dan memasukkan ke mesin wrapping yang akan membungkusnya dengan plastik wrapping. Kemudian, jamur ini akan didistribusikan ke pasar-pasar swalayan di Jepang. Watanabe Mushroom Farm menjual 90% dari total produksi jamur maitake dalam bentuk segar. Sisanya diekstrak menjadi MD Fraction, senyawa aktif pada maitake yang berkhasiat meningkatkan kekebalan tubuh dan anti-kanker ataupun anti-tumor. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!